Intro Yang di depok pede saja kok, kibarin bendera Palestina saat seluruh tetangga mengibarkan merah putih di bulan Agustus, bulan peringatan kemerdekaan kita. Tak ada penyelidikan atas motifnya, dan maaf sekali lagi adalah solusi pamungkas. Saling bersalaman dan saling foto dengan ekspresi tertawa selalu menjadi kabar pada akhir drama. Miris. Yang di Tangerang juga tidak merasa bersalah kok, mengibarkan bendera Palestina padahal itu sebuah klinik. Kabarnya klinik itu tidak punya bendera merah putih. Itu juga kita tidak dengar ada penyelidikan kenapa bisa terjadi. Padahal klinik adalah semacam tempat usaha, dan tempat usaha wajib hukumnya memiliki bendera bukan? Akhir cerita adalah petugas meminta mereka menurunkan bendera Palestina dan menaikkan merah putih. Lucunya, bendera merah putih itu adalah pemberian dari aparat keamanan. Kenapa mereka justru bangga berwarna ke Arab-Araban daripada merah putih? Itu sewarna dengan pujaan hati mereka yakni Gaberner Seimun. Sang Gaberner yang dikabarkan lebih memikirkan pemberian vaksin bagi para pencari suaka. Dia meminta jatah bagi para pencari suaka itu dari hak rakyat yang haknya belum terpenuhi negara. Dan kita tahu dari mana asal kebanyakan para pencari suaka itu bukan? Sekoplak itukah? Terima kasih. Terima kasih.